Semua arahan teknologi mereka yang artis-artis ini deh, gue liat tentang masalah digital ini, emang bermampat ya buat kita ya, ternyata gue akuin bahwa digital ini, teknologi digital ini semakin canggih ya, jadi menyangkup lah tentang di gue sendiri ya, tentu mengatakan tentang gue sebuah kayak Youtube. Merry Kucing, Weeong, Brawuk, Masa! Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'atumsalam, nilai lalu, nilai lalu, nilai lalu, nilai lalu. Hari ini gue kejis ya, ada acara yang mungkin, mungkin momen lagi yang mungkin gak bakal gue lupain. Hari ini gue ditemankan bersama Bung JJ ini, dia juga sebagai teman gue ya, sebagai Youtuber juga dan anak-anak juga guys. Nah ini bagi gue adalah kebanggaan buat gue ya, gue bisa ketemu dengan langsung nih, momennya mungkin teman kita gak ada kemana ya bang? Wah, sedang ada urusan mungkin, jadi dia sedang ada urusan keluarga, jadi dia tidak bisa ikut. Berarti kita berdua aja. Berdua aja nih ya? Ya siap. Yaudah, guys, ntar gue sama Bung JJ, mau ngelacak ya dengan, ada apakah di sini ya gitu ya? Gue juga gak tau, kita kan gak tau juga ini apa, cara apa ya? Nah, di sini sih acaranya digital. Oh, digital lah. Iya, jadi tentang, tentang semua, tentang elektron semuanya. Oh, elektron semua? Ya, jadi semua, jangan canggih sekarang, udah canggih semua. Oh gitu ya, Bang. Kayak dengan ada acara ini, kan di JIS, di sini ya sedang ada acara seminar, ya gitu lah. Seminar gitu ya? Tentang digital. Yaudah. Ya. Semudah kita, tunjuk aja dulu, Sonok ya. Lebih jelasnya ya, Bang J ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, guys, hari ini gue ada di JIS, yaitu tentang mengenai Indonesia makin cakep digital 2022. Wih, asli guys, ini suatu harapan yang mungkin bermanfaat buat budu gue juga ya, karena gue tau di sini ada tentang digital yang mungkin era zaman sekarang ini memang perlu ya buat teknologi seperti ini. Gue juga pengen tau, nyata di sini gue liat, wih, asli guys, rame banget. Gue muter-muter mencari tempat masuk di mana gue, tiket masuknya. Gue sampai muter-muter, akhirnya, Alhamdulillah. Temu juga, guys. Tentang digital. Oke, guys, tadi gue udah di-scan ya, ini tanda bukti buat masuknya, nyata dari sini nih. Aman gue, Alhamdulillah, gue telah bisa sampai di sini, karena scan ini dulu nih. Loh, guys, begitu mantrinya tadi ya, gue nu lewat pantung paling belakang lho, guys. Udah, gue mau langsung, gimana ruangan ini langsung, lapangan di sini ya, dengan acara apa ini ya, gue gak tau ya. Oke, guys. Indonesia masih cakap digital 2022. Wuh, mantap. Inilah, JIS Jakarta International Stadium yang mengadakan acara tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat menggunakan internet dan pelakuan itu digital secara cedas, guys. Selain itu, kegiatan juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan koordinitif terlebih untuk mengidentifikasi hoax, maksudnya ya, gitu ya. Serta dampak negatif juga penggunaan untuk internet. Benar-benar mantap, ya, guys, ya. Semua ini berguna dan bermanfaat, ya, bagi gue. Jadi, sebagai kita masyarakat yang mungkin awam juga ya, disinilah tempat di mana kita mengetahui bahwa Indonesia digital ini sangat berguna dan bermanfaat buat kita ya, untuk mengetahui segala tentang hal yang mungkin harus kita ketahui, gitu, guys. JIS, mungkin selebihnya begitu kali ya. Benar-benar mantap, ya, guys. JIS ini mengadakan suatu Indonesia makin cakep digital 2022. Sangat berguna buat gue, ya. Jadi, penggunaan internet ini sangat bermanfaat sebenarnya buat kita tergantung di mana kita mau pengguna memakainya, gitu, guys. Maksudnya, kali ya. Jadi, disini melakukan suatu hal yang benar-benar positif. Kita kadang juga, kalau gue akuin dari tadi, cerita-cerita disini, ya, penggunaan internet ini sangat benar-benar bermanfaat banget dari sisi penjualan atau kita semakin berhubungan dengan ekonomi dan bisnis itu semua ada disini, guys. Mungkin gue juga kurang begitu paham yang mungkin menurut gue itu yang gue ketahuin, ya, semua bermanfaat gue. Jadi, kita berdagang lewat acara kayak seperti yang sekarang udah jamannya lagi. Wih, mantap-mantapnya, guys, untuk anak-anak muda ini, yaitu seperti TikTok, Facebook, Youtube. Itu sebenarnya bermanfaat, ya, asal kita bisa mau, bisa mempelajari tentang segala hal yang mungkin positif, ya. Jadi, gue lihat, jadi gue bertanya pada anak-anak muda ini, ternyata mereka sangat senang dan benar-benar formatif, ya, bagi gue, ya. Dan mereka memahami segala yang mungkin berguna untuk bangsa ini. Terima kasih kepada kalian yang telah nonton video gue ini, walaupun gue sedikit kurang paham tentang hal ini, ya. Mau dimaklumi, karena aku juga baru belajar. Dan sekali lagi, gue hanya bisa terima kasih kepada kalian yang telah nonton video gue ini. Gue hanya bisa mendoakan kepada kalian, semoga kalian diberikan kesehatan panjang umur dan sehat selalu, ya. Tadi, udah gue tanya pada anak-anak muda-muda yang ganteng-ganteng, gitu, ya, tadi. Ternyata, mereka di sini, bagi gue, adalah suatu harapan yang mungkin bermanfaat juga, ya. Jadi, kita tidak terlalu menonton dengan positif, negatifnya aja, ya. Tadi, mungkin mereka nonton acara apa itu, Bang Uje? Bang Uje? Indonesia Digital. Uj, Indonesia Digital. Menonton yang biasa, kita inginnya cantik-cantik, guys. Tapi, di sini, momen adalah suatu Indonesia makin cakep digital 2022 ini. Ini suatu harapan yang mungkin bagi gue adalah tujuan yang mungkin untuk Indonesia ini lebih kembangan lagi di masa millennial ini, ya. Yaitu tentang teknologi, kebuatan konten, atau sekarang udah menggudak, lah, di seluruh negara, ya. Mungkin contohnya di Indonesia juga, seperti TikTok, seperti, kayak, video shop, YouTube, telegram, semua masuk ada di sini semua. Mungkin inilah tujuan di JIS ini untuk mengembangkan sebagai anak muda yang sangat bermanfaat dan motivatif dan inisiatif, ya. Yaudah, guys. Gue nggak perlu penjaman lebar lagi sampai di sini. Jangan lupa like, komen, subscribe di video gue ini, biar gue lebih semangat untuk cerita-cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax